Sebanyak 320 hektare lahan tidur di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berhasil disulap menjadi lahan produktif. Di lahan yang sebelumnya berupa belukar dan didominasi tumbuhan bundung, akhir pekan tadi dilakukan penanaman berdana padi disaksikan Indah Megawati, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Inilah suasana saat berlangsungnya penanaman perdana padi di bekas lahan tidur di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, lahan yang dulunya didominasi semak jenis bundung itu, melalui program selamatkan rawa sejahtera kampetani atau serasi ditanami padi. Program serasi dicarangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memanfaatkan rawa menjadi lahan produktif. Kawasan rawa di Desa Sumber Makmur sebelumnya kalau musim hujan terendam, sedangkan musim kemarau menjadi salah satu sumber asap karena terbakar. Kabupaten Tanah Laut mendapat alokasi 30 ribu hektare pemanfaatan lahan rawa melalui program serasi. Dengan luas tanbelasan ribu itu sedikitnya sekitar 200 miliar rupiah, dana dari APBN mengalir di tanah laut. Bupati Tanah Laut Sukamta mengatakan saat ini Kabupaten Tanah Laut fokus ke masalah pertanian. Salah satunya berupaya mengangkat perekonomian para petani dengan melalui berbagai program, salah satunya serasi. Menurut Sukamta, pihaknya akan selalu melakukan pendampingan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, hal-hal yang menyangkut penanggung jawaban pemerintah kabupaten. Sangat luar biasa lah program serasi ini untuk mendorong peningkatan pendapatan petani kita. Karena memang di sini atau dari? Oh dari desa sini juga. Ini petaninya semua dari desa sumber mamur. Iya, sumber mamur. Tidak ada yang dari luar desa. Ya makanya bisa dilakukan secara efektif. Kita tentu nanti ketika ini sudah tanam, sudah malah hidup, kita terus akan melakukan pendampingan, kita evaluasi apa kekurangannya. Ini di nanti anggarannya apa dari pusat, apakah dari provinsi, apakah dari kabupaten. Sementara itu, Indah Megawati, Direktur Pembiayaan Kementerian Republik Indonesia, mengungkapkan ia sangat mengapresiasi upaya kabupaten tanah laut dalam rangka mengoptimalkan lahan. Menurut Indah Megawati, pihaknya mendukung program serasi ini dan akan segera menyeluruhkan bantuan yang dibutuhkan petani. Dengan adanya serasi kemarin, kita lakukan pengembangan perbaikan saluran dan juga kita lakukan penanggulan, terus nanti sebentar lagi ada pintu air juga, terus kita bantu alsinnya, kita bantu dolomi, kita bantu benih, dan sekarang ini nanti sebentar lagi kita akan bantu pupuk NPK. Sebagai kawasan yang dulunya menjadi salah satu penempatan transmigrasi, perekonomian tanah laut saat ini bertumpu pada sekitar 67 persen warganya yang bergerak di bidang pertanian. Oleh karena itu, sektor ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, sampai kabupaten. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkif Yudus, Aiyus melaporkan.